Hai welcome back to my channel channelnya mahasiswa di video kali ini aku lagi di sebelah selatannya UM jadi ini udah di selatan banget ya pokoknya ini ada asrama tulip ya di video-video sebelumnya kita enggak pernah tur sampai ke wilayah sini jadi enggak pernah sampai ke asrama-asramanya gua pernah ngelewatin asrama yang depan sana tapi asrama putra ini coba kita lihat asramanya ini ada asrama tulip gedung D2 ini jangan ada yang request aku minta pengen masuk ke dalam asramanya kayak gimana dalamnya ini aku bukan pengguna asrama kalau bukan pengguna asrama tuh nggak boleh asal masuk-masuk gitu tapi bisa dicoba ntar kalau ada pintu yang kebuka ya hahaha tapi kayaknya nggak bisa lihat ini gedung D1 asrama Dahlia Hai ini terus sama putrinya ya gimana gimana enakan ya di dalam kampus terus lokasinya juga tenang tadi depan juga ada kantinnya enaknya kalau di dalam kampus segini itu ada wifi pasti bisa ngikut wifi kampus nggak bisa tuh bertamu soalnya bukan jadwal jamnya bertamu teman-teman kita ada gambaran ya untuk asramanya kayak gimana lokasnya di sebelah makna sebetulnya nggak begitu jauh sih dibandingkan koskan ini di depan kita nih kalau yang warna kuning ini adalah dinding belakangnya kosan ini udah kosan-kosan semuanya di belakang kosannya mepet sama dindingnya UM kita coba ke sebelah sana ya udah bentok ini udah nggak ada ini bagian belakang ada gazebo udah nggak ada lagi ini ini ruang terbukanya ya untuk parkiran bisa nih belakang-belakang ini rumah-rumah kosan ini udah paling selatan dari UM ya Nah kita coba lihat ke asrama yang sebelah kanan tadi itu ke asrama putra ini ini video terakhir kita di UM hari ini untuk video lainnya dilanjut di hari lain ya soalnya udah mendung banget jadi hasil videonya nanti gak begitu bagus walaupun degrading warnanya untuk stand-nya lumayan banyak deket banget sama asrama juga ya tinggal keluar asrama udah ada stand makanan beserta tempat makannya juga walaupun strategis apalagi kalau kamu kuliahnya di fakultas dalam umum pendidikan atau fakultas ini sebenarnya deket-deket aja sih tapi kalau di FWP ya prefer disini banget lah cuma ya emang kalau pengen keluar-keluar kayaknya agak susah sih gak susah juga sebenarnya cuma kalau misalnya bosan makan di kantin mau nyari makanan yang lain ya berarti harus keluar UM dulu waduh maghrib nih udah mulai panggilan-panggilan sholat ya oke ini video terakhir kita akan akhiri setelah ini kita coba lihat asrama satunya lagi deket banget kan ya kalau mau ke kampusnya maksudnya ke gedung kuliahnya ini ada kantin juga di belakang sana nah yang ini ini gak asrama cowok parkiran motornya disini yang ini FWP juga gedung D3 jadi fakultas ilmu pendidikan ini itu ini 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 Hai itu ada kantinnya nah ini asamalili di gedung C2 gelap banget ya ini dia asamanya lumayan besar ya oke segitu aja terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sebenarnya masih banyak banget ini kayaknya kita baru jalan ke separuh wilayahnya UM masih ada separuh lain di wilayah timur sama utara yang belum kita lewatin habis ini kita nggak habis ini sih soalnya ini udah malem banget jadi besok kita akan nyari waktu yang lebih panjang gitu ya biar nggak keburu gelap untuk ke wilayah timur sama utaranya UM Oke segitu aja terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih hai hai hai